Juga kepada rekan-rekan. Beginilah rekaman kamera pengawas atau CGTV saat kawanan begal melakukan perampasan kendaraan di kawasan Umbul Harjo, Yogyakarta. Dalam rekaman video, tampak korban tengah mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba dipepet serta dihentikan oleh kawanan pelaku. Saat korban hendak berbalik arah, datang kendaraan pelaku lain dari arah belakang dan langsung membacok korban menggunakan pedang. Karena mengalami luka dan kalah jumlah, korban tidak melakukan perlawanan hingga pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban. Dari hasil penyelidikan dan mempelajari rekaman CGTV, satu dari empat anggota kawanan begal atas nama RS diketahui warga gedongtengen telah ditangkap polisi. Tersangka RS diketahui merupakan pemetik, sekaligus pelaku pembacokan terhadap korbannya. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan dan masih memburu tiga orang pelaku perampasan lain yang telah diketahui identitasnya. Bersama tersangka, polisi turut mencinta barang bukti sepeda motor korban, kendaraan pelaku, pedang, jaket, helm dan mesin kendaraan. Dengan mengancam atau mengayunkan pedang kepada korban. Kronologis pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Kumbul Harjo, di-backup dengan jatan ras Poresta, tim resmog, melakukan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan razia. Dan diketemukan motor, motor yang diduga ada kaitannya pada saat TKP. Nah terhadap pelaku yang kita amankan ini merupakan pemetik langsung yang menggunakan pedang tersebut. Tersangka RS beberapa kali melakukan aksi serupa dan sepeda motor hasil rampasan dibungkar dan dijual kepada penada secara terpisah. Nah itu sama juga seperti ini, kalian lakukan seperti apa? Langsung dijual. Nah ini ide siapa memperaikan ini? Ide teman-teman? Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUAP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!